Halo Tribuner, kembali lagi di program Tanya Dokter dan di episode kali ini kita berbincang dengan Dr. Ali Gizi, beliau adalah Dr. Tan Syotian. Halo Dr. Tan, selamat pagi. Salamu'alaikum. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah, masih bernafas dengan baik. Oke dokter, ini sudah mendekati lebaran dan banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana sih tips menjaga kesehatan saat lebaran gitu ya. Apalagi ini memang bisa dibilang masa peralihan dari puasa yang cuma makannya sahur dan buka puasa. Dan sekarang sudah bisa makan lagi 3 kali sehari, apakah ada opsi gitu dok ya? Bagaimana sih cara mengembalikan pola makan saat sudah lebaran? Oke, kita ngomong lebarannya dulu ya. Lebaran itu menyenangkan karena kesannya kayak, yeee, saya sudah bisa menyelesaikannya gitu loh. Apalagi kalau selama 30 hari nggak pakai bolong-bolong gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus berpikir satu hal lagi. Bahwa lebaran adalah suatu perayaan. Nah, perayaan apa? Yang perlu perayaan yang harus ditekankan adalah perayaan batin. Ya, perasaan bahwa kita sudah menang. Menang terhadap apa, Pak? Menang terhadap godaan hawa nafsu. Hwa nafsu yang paling pinter ngegoda itu makanan. Nggak jojo beda gitu loh ya. Jadi deket kan makanan itu. Belok kiri, sudah makanan. Belok kanan, buka lemari, ada makanan. Jadi, kalau kita sudah bisa menang selama 30 hari mengatasi godaan yang paling primitif, yaitu nafsu makan. Jadi, ya itu adalah suatu hal yang memang perlu dirayakan ya. Dirayakan dalam pengertian adalah bukan malah merayakannya kembali jatuh ke makanan lagi gitu loh ya. Jadi, begitu kita sudah menjelang sholat terakhir, sholat maghrib nih, sholat maghrib terakhir, barangkali mustinya sebagai orang muslim kita merasa, kapan ya kita akan ramadhan lagi, ya kan? Banyak orang-orang yang akhirnya merindukan, kapan kita ketemu lagi ramadhan yang sebentar lagi kita tinggalkan. Nah, jadi ada perasaan haru, ada perasaan bahagia, ada perasaan puas, ada perasaan macam-macam. Nah, menjadi problem adalah keesokan harinya, gitu ya. Sebab besoknya kan kita sudah nggak sahur lagi kan ya, mau bangun jam berapa pokoknya asal nggak kelupaan dandan, lalu kemudian kita mulai virtual sholat it, sholat it virtual ya. Tentu itu suatu hal yang menurut saya pengalaman yang baru banget gitu loh. Nah, bicara soal makanan. Jangan sampai orang kalau sudah masuk ke dalam masa lebaran, lalu kita jadi kalap. Karena apa? Karena percuma dong latihan yang sudah diajarkan selama 30 hari, lalu kita kembali ngumpulin dosa lagi. Dosa bukan dalam pengertian dosa nyurangin orang, tapi juga pencurangi diri sendiri. Nah, mbak, tapi ada kabar baik loh, lebaran kali ini. Kamu tahu nggak kenapa? Karena kita kan nggak halal-halal ke rumah orang kan? Jadi mulutnya nggak liar gitu loh. Yang kelihatan cuma makanan yang ada di meja makan sendiri, itu dia. Jadi, itu kabar baik. Jadi, yang pertama adalah kalau kabar baiknya adalah kalau misalnya di rumah kita bikin opor, bikin kari, lontong dan ketupat lengkap dengan teman-temannya. Jadi, biasakan makanan yang akan lekas basi, itu kita makan dulu. Jadi, misalnya kita sarapan paginya nih, kalau udah ibu kitri kan namanya udah sarapan pagi bersama dengan keluarga. Itu makan yang seger dulu. Seger tapi lekas basi adalah makanan yang bersantam. Betul ya, mbak ya? Iya. Sebab dengan kayak begitu, selain perutnya merasa kenyang dan puas, yang risiko basi itu untuk tidak diangetin lebih berkali-kali lagi gitu loh. Jadi, sekali makan habis, buang gitu loh ya. Nah, lalu kemudian makan siangnya atau diantaranya, lalu jangan kita mepek dengan makanan-makanan jajan-jajan pasar yang bertumpuk itu. Apalagi kalau misalnya kebetulan ada keluarga, ada tetangga, ada teman yang kirim. Kan biasanya kalau udah kayak gini kiriman banyak ya, mbak ya? Kirim lewat layanan antar. Nyenengin loh, tiba-tiba dapat menunggu buka puasa. Saya nanti dari kemarin, tiba-tiba ada teman ngirimin sesuatu lewat abang gojek. Itu kayaknya bahagia banget. Keliatannya kayak kita tuh diperhatiin gitu loh ya. Aku yakin banget kiriman itu bakal banyak. Karena apa? Itu adalah pengganti kita bersilaturahmi. Itu adalah pengganti kita halal-halal. Ntar dulu, kiriman itu bisa menjadi jebakan. Kita harus berterima kasih, kita bersyukur kita dikirimi. Tetapi jebakan itu apa? Jebakan dari rasa serakah. Pengen nyicip, pengen nyicip, pengen nyicip, pengen nyicip. Nah, ingat suatu hal. Kalau saya sih ya, saya ingatnya gini. Kalau gue pernah dikirimin, gue pernah ngirimin orang nggak? Nah, itu dia. Jadi barangkali dari semua makanan yang udah tersedia di meja tamu, walaupun tamunya nggak ada, Itu ada beberapa yang barangkali harus saya ikhlaskan untuk saya beri. Beri siapa? Beri barangkali satpam yang juga nggak pulang. Penjaga kampung. Itu ibu-ibu yang kadang-kadang suka nyapu di depan rumah. Lalu kemudian ada lagi barangkali anak-anak yang suka lewat karena ya dia berusaha ingin mencari macam-macam ya. Beri anak-anak seperti itu gitu loh ya. Tanpa harus kita kelihuran, tapi ada aja orang yang lewat-lewat di depan rumah. Jadi nomor satu yang penting adalah jangan kalap. Dan jangan serakah. Jadi sarapan ketika hari Idul Fitri mulai dengan yang makanan yang bersantan lebih dulu, yang berkuah dulu, yang ada risiko basi. Begitu Mbak. Tapi kalau misalnya kita berbincang tentang apakah harus ada jeda makan di jeda dok? Kan biasanya kalau misalkan sudah tidak puasa, makannya bisa tiga kali sehari, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau misalkan ada beberapa partikel yang menyebut ada jeda makan. Makan sedikit-sedikit, tidak usah makan langsung banyak. Itu seperti apa dong? Ya, begini loh prinsipnya. Orang kalau puasa benar nih ya, sungguhan puasa nih. Jujur ngomong, lambung kita jadi mengeret loh Mbak. Lambung kita jadi mengecil. Orang kalau puasa benar dan benar-benar pernah ngerasain puasa, itu maka sedikit aja rasanya udah kenyang. Cuman yang pengen kita, yang pengen kita kuatkan justru adalah haus. Rasa haus yang pengen kita selalu minum. Gak apa-apa. Jadi barangkali minum itu yang harus lebih ditingkatkan ketimbang kita makan. Nah, kalau disebutkan bahwa makan itu berjeda, itu benar banget. Karena apa? Bukan karena kita supaya gak kembung, bukan karena supaya ya perut kan ada waktunya buat mencerna. Bukan cuma itu aja. Tapi yang perlu kita sadari adalah dengan kita melakukan jeda, maka kita bisa memilih makanan yang hendak kita masukin ke dalam perut. Gitu loh ya. Jadi seperti misalnya nih, makan siang misalnya. Kembali ke isi piringku. Udah pernah saya ajarin ya isi piringku ya. Nah, isi piringku itu lalu kemudian dibagi dua. Ada sayur, ada buah, ada lauk, ada makanan prokok. Coba makan itu. Nah, nanti kira-kira kira jam 3 sore, setengah 4. Mungkin agak lapar kali ya. Tetapi jangan hajar lagi dengan makan dikit. Bentar dulu, siapa tahu Anda butuh minum. Nah, barangkali itu adalah saatnya ngeteh. Nah, jam 3, jam 4 sore, yuk pakai teh. Gak usah pakai gula, karena we are sweet already, right? Gak usah pakai gula. Lalu kemudian kita mulai makan makanan yang memang kita bisa kita bikin sendiri. Satu hal yang paling penting adalah ini adalah lebaran dengan cara berhemat. Artinya apa? Kita bisa belajar banyak hal. Yuk, bikin makanan-makanan tradisional. Itu penting loh. Jadi tidak harus kue kering, gak harus dengan cake, tidak selalu harus hard. Tapi barangkali makanan sederhana, itu menyenangkan. kita bikin arem-arem di rumah, kita bikin semar mendem, kita bikin macam-macam makanan kita sendiri. Gitu loh, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.